ini kampung apa? ini kampung masyad habib saya dirampok di tempat ini berdoa, ya Allah jadikan kampung ini kampungnya ulama maka saya nanti ditanya, ya habib antum dicolong di kampung ini, kok doa baik kok gak pekel, antum gak boleh pekel sama orang hatinya harus bersih, dimaafkan terus, kok didoakan jadi kampungnya ulama karena saya perjalanan mau nyebarkan ilmu, ingin mencetak ulama kok datanya saya stop disini ya berarti kampung ini kita jadi ulama dan di tempat ini saya naik makom karena saya dapat ujian, saya sabar dengan sabar ini saya diangkat makom saya dan saya berharap, saya terima kasih kepada para perampok yang sudah mengambil harta saya semoga mereka juga mendapatkan keberkahan dan semoga kampung ini jadi kampung yang barokah setelah doa beliau kampung itu sekarang menjadi kampung yang barokah keluar ulama-ulama hebat yang ada di masyad, ada pondok sekarang disana, keluar ulama wali-wali besar sampai sekarang, dikunjungi karena berkat doa Al-Habib Abu Bakar Adini pewaris sempurna dari Nabi Muhammad masyadal Allahi s.a.w. Dulu ada satu habib Ini wali Allah Muki-muki oleh barokan Kau lemes kaping ini Muki-muki oleh barokan Ada satu habib namanya Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Ibnul Imam Abdullah Al-Hidrusi Akbar Wali Allah Habib ini keramat Pak Di antara keramatnya Habib Bisa menurunkan hujan susu Udan tapi susu Kalau Allah sudah mau bisa Laut saja dibela bisa apa ada bisa Allah membelah laut untuk Nabi Musa Bisa atau bisa Ashabul Kahfi tidur 309 tahun Bisa atau bisa Padahal bukan Nabi Ashabul Kahfi itu Orang ahli pengacian Gara-gara soleh turut turut 100 tahun Allah ngomong di Al-Quran Siti Mariam bukan Nabi Perempuan Tapi gak tau ngerasani tonggo nih Siti Mariam gak tau ngerasani tonggo Gak tau pegel Gak tau ngambul ambil suami nih Karena beliau gak kawin Karena beliau gak kawin Siti Mariam Gak tau ngambul terus Bucu ini gak direken Nono Dilaknat malaikat Mugumugi mati Nafsuni Amin Adiwang soleha Insya Allah Siti Mariam Bukan Nabi Tapi keramat Pohon kurma disotok Ini nabi sikili Rontok buah-buahnya Wahuddi ilaki Wajud inaki Itu sakit Aliki ruta Benjeninya Toro ditukur Kurma-kurma Siapa lagi beb Yang keramat beb Nabi Isa Bisa menghidupkan orang mati Mati urib Sampai gak percaya kapir Di Al-Quran Bagaimana Nabi Ibrahim Burung dipecah Dipisah antar gunung Nyambung lagi Al-Quran Bagaimana itu anjingnya Ashabul Kahfi Anjing Pak Asu Tidak sembayang Pak Ini Asu sembayang Asu Jum'atan Asu pengajian Tapi keramat Gara-gara melok Uang soleh Turu Tidur 309 tahun Padahal Asu gak wiritan Tapi melok keramat Gara-gara gandol Uang soleh Padahal ini Orang solehnya Bani Israel Bagaimana orang solehnya Umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallallahu Ya bukan bandingan Pak Bukan bandingannya Makanya hujan susu Ya coheran Bisa Habib ini Bisa menurunkan hujan susu Ada lagi namanya Habib Ahmad Bin Mohsin Al-Haddar Beliau mendapat julukan Sohibul Asal Bisa menurunkan madu Hutan madu Gak usah mersing Pohon ya Gak payu Madu-madu Gak payu Ini Habib sekali gelom Langsung ngudun Gitu ke langit Cuma Saya ini zaman ini Youtube Gak enak ya Ini Habib Ahmad Bisa menurunkan madu Kalau sampai Habib Kan Habib Ahmad juga Putun kecap ya Nono Pelikat Kabe ya Irung Kabe langsung Makan ya Sampai Wistimamu Kecap Bulusan Bengong Gak ya Loh bisa Bisa Tapi Antum Jangan lihat keramatnya Orang itu Tidak boleh lihat keramat Tapi lihat Bagaimana Habib ini Bisa dapat kemuliaan Dari Allah Habib ini Habib ini Artinya bersih Tidak punya benci Sama orang Diceritakan Beliau ini pernah Masuk satu kampung Pernah masuk Satu kamp Sampai Nacok Mendelik-medelik Pendelik ini Yang reddik Akhirnya Apalagi dihilang Ini Jadi pendelik Senyum-senyum Saja Yang woles Jangan Tegang-tegang Sik parfuman Menghilangkan grogi Ini Habib ini Pernah satu jalan Ngelewat satu kampung Ape pengajian Habib Ape pengajian Beliau ketika Melewati kampung tersebut Kampungnya Namanya Kampung Masyad Nampak kampungnya Kampung Masyad Ya kalau sekarang ini Ada kampung Mana ini Tanjung Iya Tanjung Sebelah sana sedikit Bulusan Rodok Utara sedikit Ketapang Ada kampung Di sana Namanya Masyad Zaman dulu Ini Habib Kurang lebih Kurang lebih ya Sekitar 600-700 tahun Yang lalu 500-600 tahun Yang lalu Orang kuno Habib Berangkat pengajian Pak Dijenengi Ulama Ngalur ngidul Pengajian Numpah acaran Pengajian Ya biasa Namanya Habib Pak dikawal Para santri Pengiku setianya Dikawal Mulai bengen Sekawal-kawalan Mulai bengen Memang Habibnya Harus ada yang satu Yang menemani Kembarat ke timur Harus ada yang menemani Ketika di tengah Perjalanan Ternyata beliau Disetop oleh Perampok Oleh Begal Ya di kampung Itu pada Sembuk kampung Kono Ternyata Habib Dicegat Dicegat Kuda Mana perhiasan Dicawal Ditinggal pergi Selamatnya Habib Dari sakiti Pak yang dicolong Habib Orang sole Habib bakar Habib Ahmad Macam-macam-macam Ini Uang sole Bukan Ini Habib bakar Ini ketika disakiti Bayangkan pak Diambil ini Uangnya Diambil kudanya Kayak sampai Montori dicolong Mobil Avanza Disikat Bagaimana perasaan Sampai Ya pekel Lapor polisi Ayo Tuntutan Perlu aku Takkan Dukun Tak teliti Ini Ini Kampung apa Ini kampung Masyad Saya dirampok Di tempat ini Berdoa Ya Allah Jadikan kampung Ini kampungnya Ulama Maka Masa nanti ditanya Ya Habib Antum dicolong Di kampung ini Kok doa baik Kok ada pekel Antum Tidak boleh Pekel sama orang Hatinya harus bersih Dimaafkan Loh terus Kok didoakan Jadi kampungnya Ulama Karena saya Perjalanan Mau menyebarkan ilmu Ingin mencetak Ulama Kok datanya Saya stop disini Ya berarti Kampung ini Kita jadi ulama Dan di tempat ini Saya naik Makom Karena saya dapat ujian Saya sabar Dengan sabar ini Saya diangkat Makom saya Dan saya berharap Saya terima kasih Kepada para perampok Yang sudah mengambil harta saya Semoga mereka Juga mendapatkan Keberkahan Dan semoga Kampung ini Jadi kampung yang barokah Setelah doa beliau Kampung itu Sekarang menjadi Kampung yang barokah Keluar ulama Ulama hebat Yang ada di masyad Ada pondok Sekarang disana Keluar ulama Wali-wali besar Sampai sekarang Dikunjungi Karena berkat Doa Al-Habib Abu Bakar Adni Pewari sempurna Dari Nabi Muhammad Bukan bales Kejahatan Dengan kejahatan Tapi dibaleslah Kejahatan Dengan kebaikan Meniru siapa Bukan niru Google Bukan niru Youtube Bukan niru Instagram Bukan niru Indosiar Bukan niru AMTV Bukan niru Ceritan hati istri Tapi ikut Sama Nabi Muhammad Hatinya bercahaya Dan manusia Yang seperti inilah Layak Untuk ketemu Sama Nabi Muhammad Ya Rab Semoga berkambah Disini hati kita Dibersihkan Semoga kita layak Untuk perjumpaan Sama Nabi Muhammad Semoga keinginan Untuk kita maksiat Di malam ini Entah sesu Ada rencana-rencana Tidak baik Semoga dibatalkan Oleh Allah Ya Rab Semoga hati kita Dibersihkan Semoga kita Tidak punya benci Dengan saingan Bisnis kita Tidak punya benci Kepada umatnya Nabi Muhammad Karena kita sadar Ya Rab Umur kami terbatas Bisa jadi besok Kami meninggal dunia Sebelum kami wafat Bersihkan hati kami Ya Allah Karena kami tahu Ya Rab Tidak bisa berjumpa Denganmu dengan selamat Kecuali hati yang selamat Ya Allah Bersihkan hati kami Ya Rab Keluarga kami terputus Silaturahmi Berkah majlis ini Sambung lagi Ya Allah Hubungan yang tidak baik Di keluarga kami Baikkan lagi Ya Allah Jadikan kami Anak yang berbakti Kepada orang tua kami Ya Allah Jadikan kami Hubungan keluarga kami Tidak terputus Silahmi Kiamat Ya Rab Saudara kami Yang belum mendapatkan Hidayah Beriakan mereka Mendapatkan hidayah Ya Allah Ya Rab Semoga berkah majlis ini Semoga wilayah ini Menjadi wilayahnya Ulama Semoga Allah Keluarkan generasi Entah di masa depan Semoga Allah Keluarkan generasi Generasi emas Yang membawa Banji Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semoga berkah majlis ini Hati kita dibersihkan Allah Ta'ala Dosa kita dimaafkan Allah Ta'ala Dan harapan kita Saat kita wafat Semoga Allah Pertemukan kita Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sehingga kita meninggal Dalam kerana khusun Al-Fatimah Bi khair Wa al-anfiya Amin Ya Rabbal Alamin Wa lakuni ya saliha Al-Fatiha Amin